Selanjutnya pemirsa aksi pencurian motor di masa libur Natal dan Tahun Baru Kian Marak. Di Surabaya, Jawa Timur sebuah motor digondol kawanan pencuri motor pada pagi hari. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku tampak tenang masuk ke lorong kamar dan mengeksekusi motor incaran hingga kembali menutup pagar. Aksi dua kawanan pencuri sepeda motor yang nekat menyusup ke dalam sebuah rumah kos di Jalan Kencana Sanitimur 19 Surabaya, terekam kamera pengawas. Satu di antara dua pelaku menyusup ke dalam rumah kos dengan tenang. Tidak adanya petugas jaga membuat pelaku sangat leluasa memilih dan mengeksekusi motor incarannya. Pelaku yang masuk ke dalam lorong kamar kos sempat bolak-balik hingga akhirnya menggondol sepeda motor jenis metik milik penghuni rumah kos. Ini berapa orang pelakunya? Dua orang. Dua orang, iya. Itu posisinya, berarti taruh mana Pak? Apanya? Pedang motornya lokasi di taruh mana itu? Di dalam. Di dalam? Iya. Jadi motor ini terhalang oleh dua, tiga mobil. Ada mobil lagi satu, apaan saya? Jadi, dan satu motor vario itu nggak dikunci. Jadi kenapa dia pakai motor scooby? Kayaknya pesanan-pesanannya itu scooby. Saat ini aksi pencurian sepeda motor sudah dilaporkan ke Polsek Dukupaki, Surabaya untuk ditangani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ayus melaporkan.